Jemaat wihara Avalokitesvara di kawasan Bantan Lama, kota Serang, melepas burung pipit pada Jumat kemarin. Dalam budaya Tionghoa, tradisi ini disebut dengan fangshen. Tradisi ini bermakna melepas makhluk hidup ke alam liar yang bertujuan membebaskan binatang tersebut dari kehidupan yang terbelenggu. Tidak harus burung, pemilihan jenis binatang yang akan dilepaskan sebenarnya disesuaikan dengan kondisi. Tersedikit warga Tionghoa yang melakukan tradisi ini dengan berdoa dan menyalahkan lilin raksasa. Di kota Jambi, sejumlah warga Tionghoa juga melakukan tradisi melepaskan makhluk hidup ke alam lepas di pinggir sungai Batanghari, kota Jambi. Hewan yang dipilih dilepas ke alam adalah jenis kura-kura yang dikenal dapat berumur panjang. Berbagai doa pun dipanjatkan sebelum kura-kura dilepas liarkan. Salah satu warga keturunan Tionghoa di Jambi mengatakan, tradisi melepaskan kura-kura sudah sejak lama dilakukan bersama keluarga besar. Tradisi ini dilakukan menjelang tutup tahun dan menyambut tahun yang baru. Kami sekeluarga semoga di tahun yang baru Imlek ini, tahun ini, kami semakin sukses, sehat selalu, dan berbahagia bersama kami sekeluarga besar. Selamat Imlek untuk teman-teman dan keluarga, serapan yang memperbaikan Imlek. Tradisi Fangseng dipercaya dapat membawa kebaikan, seperti umur yang panjang, rejeki lancar, kesehatan, dan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia